Untuk menghadapi tipe yang pertama, tipe yang surpai harga, ini dia caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di vlognya Kebunisen. Oke teman-teman, kali ini kita punya tips yang ini bisa berguna buat teman-teman yang sedang mau memulai bisnis ataupun yang sedang berbisnis. Ya, tapi sebelumnya saya mau jelaskan dulu nih, channel Kebun Desain ini adalah channel edukasi terkait marketing, bisnis, dan dunia desain grafis. Betul banget. Dan bagian dari studio desain grafis Kebun Desain yang melayani jasa desain sosial media, logo, desain kemasan, dan cetak kemasan juga kita bisa. Nah, kayak gini ya. Dan kalau teman-teman pengen pesen desain logo, desain kemasan, ataupun cetak yang kayak gini, itu bisa langsung kontak yang ada di deskripsi, teman-teman. Siap! Silahkan, kontak-kontak-kontak ditunggu. Oke, ada tips menarik apa nih, deh, hari ini yang bisa kita share? Kita akan share tips terkait bagaimana cara menghadapi costumer yang ragu untuk membeli produkmu. Atau jasamu. Oke. Kan kadang ada tuh orang yang pengen beli, kelihatannya tuh pengen beli, tapi ragu-ragu. Nah, cara menghadapinya kayak gimana sih ya? Sebelum tahu cara menghadapinya seperti apa, kita harus tahu dulu nih, ada beberapa tipe costumer. Apa itu? Ada empat tipe costumer. Oke. Yang pertama, costumer yang survei harga. Oke, pertama dia tipe yang suka ngecek-ngecek harga dulu, bandingin harga. Yang kedua ada yang survei kualitas produk. Oke, survei kualitas, ngebanding-bandingin kualitas. Ini kualitasnya sama ini, itu bagusannya yang mana sih? Terus juga survei pelayanan. Oke. Toko ini dengan toko ini lebih ramah mana sih? Terus survei pengalaman si sellernya. Apakah si sellernya itu paham tidak terhadap produk yang dijualnya? Oh iya, pengalamannya. Udah jual berapa banyak, udah paham nggak sama si produknya, kayak gitu. Oke. Untuk menghadapi tipe yang pertama, tipe yang survei harga, ini dia caranya. Nah, buat yang si suka survei harga, alangkah baiknya, tanyakan dulu apa yang dibutuhkan oleh dia. Dan tanyakan ada budget berapa. Nah, dia pasti ngomong nih, ada budget sekian. Nah, nanti baru kamu jelaskan. Kalau misalnya budget yang sekian, saya sarankan beli produk yang ini. Iya, iya. Jadi tanyakan dulu kebutuhannya apa. Misalkan butuh untuk kulkas misalkan ya. Saya butuh lemari pendingin. Oh, punya budget berapa? 2 juta misalkan. Oh, untuk kisaran 2 juta, yang terbaik di kelasnya ada ini. Nah, gitu. Kalau bapak punya budget lebih, misalkan 3 juta, ada nih pak yang lebih bagus, ini. Nah, kalau bapak juga punya budgetnya di bawah itu, 1 juta. Bapak, ini ada yang terbaik di kelasnya di angka 1 juta, ini. Nah, jadi mereka itu bakal realistis gitu. Nggak akan membanting nego harga gitu. Karena kan udah kita klasifikasikan ya, gak? Iya. Ada harga yang A, B, C. Iya, benar. Tinggal sesuaikan. Jadi itu mereka akan lebih yakin nih. Yakin untuk membeli. Nggak akan ragu lagi. Dan nggak akan pindah ke toko yang lain. Iya, kayak gitu. Nah, untuk yang kedua, buat orang yang suka survei kualitas produk. Kalau misalnya toko kamu secara offline, bisa kasih tester. Iya, iya, iya. Iya nggak? Iya, kadang ada orang yang nggak berjualan online untuk barang-barang tertentu karena ingin cek kualitas si barang. Misalkan helm. Misalkan helm, kan aku kemarin tuh beli helm ya. Aku tuh nggak ngerti cara ngukur kepala, sama pengen cek kualitas busa. Betul. Gitu kan. Wah, kalau online aku nggak ngerti nih. Takutnya, khawatirnya helmnya kekecilan. Itu kan bakal sakit ya. Terus pengen tau, ya kita harus datang ke ini kan, ke tokonya, kayak gitu. Dan ketika kamu menjadi penjualnya, kamu harus bisa ngasih tau tuh kualitas-kualitas perbedaan-perbedaan dari setiap barang. Betul. Nah, kalau jadi kalau misalnya offline kan bener-bener kita harus datang gitu ya. Nah, kalau misalnya online, ini ada tipsnya. Kamu bikin video review produk. Nah. Gitu. Jadi nanti kamu ukur nih kepalanya. Misalnya kalau misalnya jualan helm ya, untuk kepala tipe A seperti ini. Ukurannya seperti ini. Kalau misalnya perlu, wah helm ini tahan banting. Banting aja sama kamu. Iya. Bener-bener. Jadi bener-bener terlihat kualitas produknya seperti apa. Buat meyakinkan orang yang ada di online gitu ya. Yang kita nggak ketemu langsung. Tadi, cara yang paling efektif salah satunya adalah bikin video reviewnya. Membanding-bandingkan. Betul. Di toko kita kayak gitu. Jadi biar ketahuan kualitas produknya. Oke, seperti itu ya. Nah, untuk yang tipe yang ketiga. Orang yang suka atau pembeli yang suka surpai pelayanan. Nah, ini sih sebenarnya gampang. Yang penting kita ramah aja sih. Iya. Itu. Jadi, itu kewajiban. Jadi biasanya gini ya. Orang-orang online itu misalkan di marketplace A. Misalkan di Tokopedia kayak gitu ya. Dia tuh pengen beli HP. Kayak gitu ya. Oh, untuk harga udah nih mirip-mirip lah. Paling beda berapa puluh ribu gitu ya. Udah nggak masalah tuh. Artinya dia hanya tinggal ngecek toko mana yang bisa dipercaya. Toko mana yang paling memberikan dia nyaman. Pelayanan yang bagus. Mulai dari chattingnya itu fast respon kayak gitu ya. Kemudian ramah kayak gitu dari sisi chatnya, sisi obrolannya. Terus bener-bener memberikan informasi yang akurat gitu. Terhadap produk yang kita pengen. Kita kan misalkan bawel ya. Misalkan kitanya bawel si konsumennya gitu. Pengen lihat ini produk yang ini, produk yang ini, produk hape ini, hape ini, hape ini. Nah, si tokonya itu, itu ngasih tuh. Ini untuk harganya sekian, kayak gitu. Yang ini kualitasnya, kelebihannya ini, kayak gitu. Itu bakal enak pasti. Beda dengan caranya ketika ditanya. Ini, 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 ini. Lihat aja sendiri. Bangsat kau. Tata lasu. Wah, itu pasti udah kabur tuh gitu. Silahkan ngajar sendiri dia tata lasu gitu ya. Jadi usahakan terus berikan respon atau service yang terbaik. Iya. Nah, untuk yang terakhir. Untuk biasanya si customer yang suka survei pengalaman seller. Iya. Ini survei pengalaman seller tuh maksudnya gini. Jadi kadang ada customer yang pengen nanya-nanya, ini si sellernya paham gak sih sama produknya? Iya. Jadi si pembelinya ini, dia udah paham banget ya sama barang yang ingin dia beli. Betul. Terus pengen tau, si ini jualannya tuh jujur gak sih? Bener gak sih? Kayak gitu tuh. Jadi dia suka ngetes gitu. Kalau misalnya kadang ternyata, biasanya tipe-tipe yang seperti itu, kalau dikasih tau, misalnya, oh si customer ini ternyata mendapatkan insight baru atau wawasan baru dari si sellernya. Dia pasti langsung beli. Nice. Iya. Karena dia, karena si sellernya ini ilmunya lebih dalam dibanding si calon membelinya. Hmm, artinya kita itu bener-bener, oh si calon membeli, wah ini orang bener-bener ngerti. Soalnya gue gak tau nih soal masalah ini. Nah, jadi gue gak khawatir nih kalau misalnya beli ke dia. Nanti kalau ada apa-apa, gue tinggal tanya aja. Orang ini meyakinkan kayak gitu. Nah, itu dia ya. Untuk menghadapi customer yang ragu beli. Ternyata untuk menghadapi customer yang ragu beli pun ada beberapa tipe customer. Kita juga harus paham psikologis mereka. Iya, kayak gitu. Mudah-mudahan tips ini bener-bener manfaat. Jika dirasa suka, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Nah, jangan lupa juga di share ke teman-teman kamu, ke saudara kamu, ataupun ke grup-grup kamu, supaya barangkali ada orang yang butuh video-video edukasi seperti ini. Oke, thank you. Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax